Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini kita kembali ekskul kembali berumbung kali ini kita sudah ada kertas atau lembar ekskul kita Alhamdulillah sudah ada jadi lebih memudahkan kita dalam belajar kaligrafi disini Bapak sudah mendesain supaya mempermudah kita mengenal huruf dan teknik-teknik pembuatannya disini Bapak kembali menggunakan buku ini untuk jadi landasan utama dalam pengerjaan atau penulisan kaligrafi disini kita masuk ke bagian huruf lam kita huruf lamnya nah disini Bapak sudah buat deskripsi ini sudah Bapak pindahkan di sini nah jadi kita tinggal baca aja huruf lam mempunyai kaki yang melengkung ke arah bawah dan garis dan berada di bawah gas desa ini dia membedakan lamp dengan huruf kap itu di bagian kakinya kalau huruf kap bisa kita lihat huruf kap huruf kap itu lurus kakinya timbangkan huruf lam dia melengkung atau menyerupai kail perhatikan juga perbedaan ketebalan hurufnya pada bagian tegak dan bagian kaki yang melengkung nah pada bagian ini kita bisa lihat disini lebih tipis dan sini lebih tebal jadi kalau dia ditarik kesini maka kalam itu dia misalnya misalnya ini nah kalau dia ke bawah berarti dia mendebal ke atas menipis nah makin lama makin tipis untuk mendapatkan kesan runcing atau menipis pada bagian ekor ujungnya nah setelah itu perhatikan baik kedua perhatikan bentuk awal atau atas huruf lam pada bagian atasnya ditambah tarwisi atau janggut nah disini bisa kita lihat ini tarwis atau janggut atau bisa dibilang konde atau kepalanya yang membedakan bawasannya ini adalah huruf lam yang dimana huruf alif tidak menggunakan tarwis tetapi huruf lam dan kaf itu menggunakan tarwis apabila huruf lam tersebut berbentuk tunggal dan ujung atasnya tarwis sedikit keluar dari garis nah perhatikan ini disini ada keluar dari garis sedikit karena alifnya sampai ini nih karena keluar sedikit karena ada penambahan tarwis oke perhatikan ujung cekik lam naik ke atas pada posisi tersebut keluar dari garis dasar dengan bentuk melengkung nah ini dia ujung atau ekor ujung dari uruf lam tersebut di luar dari garis dasar nah ini dia ya bisa dilihat ya bawasannya uruf lam itu melengkung dan naik kembali melewatin garis dasar oke mungkin sekian aja untuk deskripsi atau penjelasan bentuk uruf lam nah kita masuk ke praktiknya kliklah nah disini nah disini bapak akan menggunakan pena ukuran 3 kita bisa menggunakan spidol atau kalam atau kalam besi pun bisa atau bambu tidak bisa kalau sudah bisa merautnya sendiri nah disini bapak akan menyotokkan pertama kita buat dulu tarwisnya nah nah berada di luar sedikit baru terbuat alif atau kuruf lam tegaknya nah disini berhenti disini 1 disini 2 dan ketiga itu adalah lengkungan akhir dan menipis dan keluar nah begini dia bentuknya keluar seperti contoh di atas untuk bagian akhir disini tipis disini tebal nah begitu juga huruf-huruf berikutnya disini kita buat seperti ini 3 kali kita buat 3 sini 1, 2, 3, 4 dan lanjut bapak contohkan di bagian sketsa atau garis disini bapak buat garis supaya kita melatih bagaimana peletakan tebal tipisnya nah disini kita buat tarwisnya baru kita buat tarik ke bawah nah setelah berhenti kita putar tebal tipis nah ini dia ya keluar sedikit keluar disini tipis perjumpaannya tipis ya nah setelah itu buat lagi berarti nanti keseluruhannya dibuat lampnya jangan seperti bapak-bapak yang mencontohkan teknik pembuatannya nanti kamu isi ini isi ini isi ini 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 sampai ujung dan akhir nah lalu kita lanjut setelah kita masukin fase ini kita lanjut ke fase yang sedikit rumit lagi disini bapak buat skepnya itu titik-titik nah sudah gini turun ke bawah seperti huruf alit nah lalu bulat seperti kail ujungnya runcing nah ini ya alamnya ya nah yang terakhir nah ini agak susah jadi supaya kita bagus hasilnya jadi kita skep aja dulu nah skepnya itu seperti ini skep tarik keluar dia oke kita buat kita ruis dulu kita buat alitnya setelah berhenti kan kita buat nah sudah jadi ilamnya nah ini keluar dalam keadaan tipis disini tebal disini tarwisnya disini alif sedikit mereng ya ingat alif itu tidak lurus dia sedikit mereng nah mungkin segitu aja materi yang kita pelajarin hari ini nah ini bapak hanya menunjukkan teknik-teknik pembuatannya jadi kamu isi keseluruhannya setelah siap dan lupa kirim ke GCR atau boleh ke WA bapak kamu jangan buat seperti bapak cuma buat 4 biji bapak hanya mencontohkan teknik penulisannya dan kamu tugasnya adalah untuk menulis keseluruhannya tidak harus dibuat karena panah-panahnya ini ya kamu buat hurufnya aja ini bapak hanya mencontohkan teknik pengambilan kalamnya nah disini sedikit deskripsi kembali tadi lupa bapak jelasin bahwasannya tingginya tetap sama 5 titik seperti huruf alif dan lebarnya 3 titik menyerupai perut huruf nun dan kol nah mungkin itu akan kita pelajarin di pertemuan berikutnya mungkin sekian aja perjumpaan atau pembelajaran ekskul kita hari ini semoga bermanfaat tetap semangat dalam mencintai atau bisa dibilang menyukai seni khususnya seni-seni Islam terutama adalah kaligrafi yang mana selain bisa menyenangkan kita juga kita mendapatkan pahala apabila kita menuliskannya dengan baik nah mungkin sekian aja perjumpaan hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menikmati guys selamat menikmati